Halo guys, kembali lagi ke Mas Tim Review di mana channel yang khusus nge-review barang-barang yang ada di rumah kali ini untuk teman-teman yang masih pemula dan pengen menjadi youtuber yang bermain game ataupun gamers teman-teman pastikan butuh alat yang bisa nyambungin antara konsol dan juga laptop ataupun komputer untuk live streaming nah yang kali ini gue bakal review adalah ini teman-teman HDMI dari HDMI Video Capture di mana yang bakal gue coba adalah gue gunain ini teman-teman Nintendo Switch gue ke laptop nah gak usah lama-lama langsung aja kita review barangnya dan juga cara pemakaiannya oke teman-teman jadi harganya juga terjangkau jadi gak terlalu mahal isinya kayak gimana yang pertama kita buka dulu ataupun lihat kotak kemasannya dulu ya teman-teman ya jadi ini introductionnya dia adalah bisa nyambungin antara HDMI video dan HDMI audio jadi dia bisa ngeluarin suara dan juga gambar dia sending audio dan juga video to komputer smartphone preview dan juga stores teman-teman ini dia bisa untuk high definition acquisition teman-teman jadi dia udah bagus banget bisa untuk recording dan juga bisa ngeluarin imaging yang bagus lah ya nah fiturnya disini dia support import max resolutionnya sampai 4K jadi kalau kalian streaming sampai 4K dia masih sanggup ya terus support output max resolutionnya sampai 1080p nah disini pun dia support 8, 10, sampai 12 bit deep color teman-teman dan ini nih dia support HDMI AWG26 dia menggunakan standar cable dan input up to 15 meter jadi kabelnya bisa sampai 15 meter nah support most acquisition softwarenya dia bisa menggunakan VLC, OBS, AMCAP dan juga yang lainnya cuma yang bakal kita coba adalah nanti menggunakan OBS ya teman-teman ya dan dia support untuk Windows, Android dan Mac teman-teman dimana yang kita pake bakal Windows dan kalau misalnya teman-teman yang mau masukin ke HP ke Android ataupun ke Mac bisa juga ya dan confirm USB video dan UFC standar bisa masuk juga ke USB video 1.5 dan juga 1 standar dan bisa masuk ke USB audio UAC standar video testenal power supply jadi dia menggunakan power supply yang lain ataupun gak pake baterai dia langsung colokin aja ke laptop ataupun komputer kalian ataupun ke device-device kalian yang lainnya ini udah bisa dipake karena dia udah compact and portable oke langsung kita buka aja kemasannya kayak gini ya oke oke kosong ya teman-teman ya nah jadi kita dapet ini yang pertama kita lihat adalah manual book ya seperti biasanya user manual enjoy the vivid world teman-teman disini dapet garansi ya dapet garansi gak ya kalau di buku sini gak ada buku garansinya sih teman-teman cuma cara pemakaiannya intinya kayak gini ini feature yang tadi udah gue bacain di depan ya teman-teman ya terus ini spesifikationnya juga hampir sama lah ya oke jadi bisa import kabelnya dimensionnya ini udah udah ada jadi bisa ngeliatin berapa sih ukuran dari si HDMI video converternya weightnya juga udah hadusannya ya dia 21,4 gram jadi gak terlalu berat untuk dibawa kemana-mana gitu ya oke jadi aman banget nah ini salah satu contoh pemakaiannya lalu ini gambaran dari OBS teman-teman tuh ya jadi gimana video capturenya untuk settingnya udah ada disitu jadi nanti gimana sih cara masukin alat ini ke OBS nah ini udah ada disini jadi untuk yang bingung-bingung kalian bisa masukin dengan cara ini teman-teman nah hasilnya seperti ini tuh ya jadi bisa kalian atur juga set the size of the image jadi kalian bisa atur berapa sih besar image-nya yang bakal keluar di live streaming kalian nah ini untuk start recordingnya jadi pas recordingnya start ini bisa kalian lihat caranya gimana terus gimana sih untuk saran minimumnya ya teman-teman ya jadi dia menggunakan 4GB RAM jadi ya kalian harus ngepaskin lah untuk streaming ya oke yang ini sama aja teman-teman cuma dia bahasa Chinese-nya ya oke oke teman-teman untuk unitnya seperti ini kita keluarin dulu ya dia udah dikasih kayak gini perlindung biar gak ya perdam tekanan lah ya teman-teman ya terus kita singkirin aja nah ini kenapakannya ini outputnya ataupun dimasukin ke laptop dan ini inputnya dari HDMI yang bakal kalian gunain misalnya gue pake Nintendo Switch oke ini gak ada apa-apa jadi bener-bener compact ya cuma kayak gini doang kita langsung masukin aja teman-teman jadi kita masukin ke sini ini ya sip ini kalau dilihat ya dia udah masuk ke situ terus kita siapin docknya dari Nintendo Switch ini ya teman-teman ya kita masukin docknya dari Nintendo Switch ini ya teman-teman ya jadi Nintendo Switch udah masukin ke dock dan di docknya juga udah kita sambungin ke video capture ini teman-teman nah kalau kalian misalnya gak percaya kalau misalnya ngaruh menggunakan video capture ini nanti kita langsung cobain HDMI ke laptopnya teman-teman ya nah disini udah kita masukin OBS teman-teman nah tadi kegoyang dikit ya jadi dia udah masuk ya kita ulangi lagi sorry nah teman-teman nah ini udah balik lagi jadi ini adalah tampilan di switchnya teman-teman ya jadi udah bisa kalian mainin gimana caranya ya ini kita bisa tuh ya misalnya kita klik apanya teman-teman nah kita bisa langsung mainin si unitnya yang udah terpasang nah kalau misalnya kalian gak percaya ini ya kita lihat ya ini kita lepas teman-teman lihat ya ini jadi langsung blank teman-teman ya berarti artinya kalau ininya dilepas ya berarti tadi adalah capture-an yang dari OBS tadi ya teman-teman nah terus kita langsung cobain aja kalau misalnya dia HDMI itu ini ya teman-teman ya tanpa ada video capture kira-kira kayak gimana sih apakah bisa atau enggak nah kita cobain aja ya link teman-teman ya dia langsung ke HDMI dan gak ada teman-teman bahkan disini udah gak ada pilihannya teman-teman ya kita buka lagi nah ini di device-nya gak ada pilihan untuk HDMI-nya ya gak ada terbaca nah kalau misalnya tadi kita pakai yang ini teman-teman si video capture si video capture ini nanti bakal masuk ke USB videonya bakal nyala tuh ya nah kita coba tes aja dan kalian bisa cek ya untuk settingannya kurang lebih kayak gimana sih biar bisa pakai Nintendo Switch ataupun konsol-konsol kalian menggunakan video capture nah saat ini udah dicolok teman-teman ya ini udah nyala lagi ya tuh USB videonya udah bisa di klik tadi kan gak bisa di klik ya ini udah bisa di klik nah kita tinggal klik aja USB video nah nanti dia bakal muncul layarnya teman-teman nah nanti kayak gitu ya teman-teman ya langsung muncul layar dari Nintendo Switch kita nah terus kira-kira apa aja sih nah ini kalian bisa capture aja untuk settingannya ya tuh untuk resolusi itu kita pakenya 1200 x 720 fps nya ini bisa kalian bisa atur sesuai dengan spek komputer kalian ya kalau misalnya kalian kentang kayak punya gue gini ya ya sebisanya aja teman-teman ya kayak gini aja ya ini lumayan bagus smooth dan juga ya tapi kalian tau ya fps nya ini gak terlalu kencang jadi ya sesuai aja sih kalau misalnya emang gak top kalian kalian kentang tapi kalau kalian gak ataupun pengen lebih bagus lagi ya kalian harus pake yang pc yang lebih bagus jadi fps nya bisa di lock dengan fps yang tinggi nah itu aja teman-teman jadi ya ini fungsi banget ya untuk kalian yang mau streaming ataupun buat video-video menggunakan OBS nah ini kalau kalian punya konsol entah ps3 ps4 ataupun Nintendo Switch kalian beli video capture ini jadi disambungin ke HDMI dari HDMI baru ke OBS nah kalau kalian langsung dari HDMI tadi kalian udah liat ya bahwa itu gak bisa jadi dia harus menggunakan video capture bahkan disini teman-teman ya kita naik ke atas lagi disini tadi pas cuma gak pake video capture ini tuh dia gak ada USB videonya gak ada ya ataupun gak bisa di klik nih kalau kita kalian coba ya tuh ini kan gak ada tuh ya nah kalau kita masuk ke USB video nah dia langsung masuk ke si video capture jadi bermanfaat banget dan kalau kalian emang pengen streaming dan juga pengen beli alat ini ataupun si video capture kalian cek aja di link deskripsi dan kalau kalian suka sama video ini kalian bisa klik like komen dan juga subscribe channel ini biar gak akan ketinggalan video-video baru yang bakal gue upload see you on the next content bye-bye bye-bye